Dada kok, gue minta giveaway 2 set speaker deh, buat customer yang kira-kira bakal pasang disini, tapi dia follower baru ya kok ya. Lu bisa gak kasih garansi? Gue kalo gak puas gue gak mau bayar mobilnya. Bisa dong. Tapi barang ambil balik, boleh? Bisa dong. Benar? Bisa dong. Lu bisa dipegang kan di omongannya? Bisa, sejak kapan Niki Motor gak bisa dipegang omongannya gitu. Boleh. Boleh ya, 2 set ya. Boleh, nanti gue tag ya ke lu punya IG ya. Mau merek apa kasihnya? Kayak laporan. Senyori-senyores, Johnny-Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Ini adalah daily vlog pertama gue di tahun 2024. Jadi gue akan mengucapkan dulu selamat tahun baru bagi semua umat manusia. Semoga di 2024 ini temen-temen yang punya kebiasaan buruk di 2023 sudah bisa hilang sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita mau ngilangin kebiasaan buruk itu gak bisa langsung blok hilang. Jadi mungkin kayak misalkan mau ngurangin rokok dikit-dikit demi kebaikan kalian. Misalkan kalau udah umur 40, ya udah bolehlah stop ngerokok dikurang-kurangin. Kalau gue masih 32 mungkin masih boleh kali ngerokok ya. Oke, lalu yang kedua biasanya kita kalau dagang atau kita mungkin bekerja di satu perusahaan. Kita selalu membuat review selama satu tahun 2023 kilas balik kerjaan kita tuh gimana. Jadi kita mungkin bisa nge-review apa yang belum kita capai di 2023 atau mungkin di 2024 kita punya achievement yang bakal kita capai. Jadi kita sudah bikin proyeksi ke depan selama kerja 12 bulan sehingga apa kita punya kerjaan itu on target. Yang kedua kita punya semangat jadi lebih semangat karena kita mempunyai target yang pengen kita capai gitu. Jadi spirit dan disiplinnya juga harus kuat di 2024 ini karena secara gak sadar di 2023 itu sebenarnya hampir-hampir resesi ekonomi. Jadi boleh dikatakan ya mungkin teman-teman yang dagang juga ada yang berasa dagangnya gak serame biasanya. Kayak awal-awal pandemi itu kan 2020 awalnya doang loyok begitu akhir tahun udah mulai kencang lagi. Cuman kita lihat 2023 ini ngegasnya susah mungkin juga ada beberapa faktor karena mungkin negara kita akan melakukan pemilihan umum presiden dan juga calon-calon anggota DPR. Jadi semua orang gak sibuk untuk melakukan belanja atau konsumsi sehingga roda ekonominya berpusat porosnya tuh sekarang untuk penggunaan anggaran untuk pemilu. Jadi mungkin yang berusaha percetakan atau mungkin usaha kaos dan lain-lain mungkin akan lebih rame daripada usaha-usaha lainnya yang memang belum bisa signifikan di 2023 karena 2024 ini tahunnya pemilu. Oke terpoin aja apa aja yang akan gue bahas di daily vlog kali ini. Jadi di daily vlog kali ini nanti di akhir kita akan ke nikimotor untuk ngecek. Jadi buat teman-teman yang belum follow ini ada IGnya nikimotor bsd ini yang baru karena yang lama IGnya nikimotor itu kena hack karena buka undangan apk. Nah itu yang kadang-kadang perlu diingat juga di 2024 harus lebih pinter ada yang gak kenal nomor gak kenal kasih undangan atau berbagai link jangan pernah dibuka. Karena apa apes-apes rekening tabungan lo bisa habis ya kan. Nah ini kebetulan nikimotor gak bisa recover car recover IGnya jadi dia ada IG baru. Buat teman-teman yang follow di 21 Januari kita akan pilih 30 orang yang beruntung dapat kaos euro house atau yang in turbo with trust kita bagiin 30 piece. Sesuai dengan size yang kalian mau tanpa pungutan biaya jadi ada yang orang kasih giveaway kan ada bayar ongkosnya lagi om kalau kita gak kita cover semuanya jadi kalian stay tune di IG nikimotor nanti pemberitahannya ada di IG nikimotor. Tanggal 21 Januari followernya dipilih secara random dan gue hari ini juga mau request sama ko teddy selain kaos kita nikimotor bakal kasih hadiah apalagi yang seru biar makin banyak yang follow. Karena apa buat teman-teman yang pengen punya audio di mobil upgrade audio nikki udah menjadi salah satu rekomendasi dari euro house buat teman-teman yang pengen pasang audio karena tdjl ini lumayan customer oriented jadi kalau kita bilang gak suka kita bisa minta tuning ulang apa yang mereka sudah tuningin. Karena tuningan audio itu atau mungkin contohnya gini kita punya speaker sama-sama brand A, head unit brand B, power brand C, DSP brand D, ABCD tapi kalau tuningannya tidak sesuai dengan selera itu juga susah makanya biasanya tuningan itu harus on point dengan apa yang sudah dinarasikan sama si customer ke tunernya jadi sehingga membuat hasilnya itu harus pas. Wih retorika bahasa gue udah mulai ini juga nih kebanyakan nonton debat capres ya kan oke jadi tetap ya kita punya beberapa mobil yang akan kita jual jadi kalau pengen harga yang lebih bagus bisa langsung kontak aja ke kita dan kalau lu nanya gue kira-kira om harga segini boleh gak kalau misalkan kalian kasih ancar-ancar agak jauh mungkin kita gak bisa tapi gini misalkan gue buka harga ini 395 lo ada yang mau nawar gak jauh dari ini lo dateng aja dulu lo cek mobilnya sehingga ketika lo udah ngecek lo udah bisa langsung negosiasi yang udah pasti semua mobil gue itu bergaransi jadi lo gak usah takut mobilnya bakalan kenapa-napa di kemudian hari ini ada Hilux tipe V 2017 tipe VNT 2KD Matic ya ini kilometer 130 ribu pajak bulan 6 plat D Bandung dari asli perorangan bukan nama PT ini juga Innova tipe V tipe plat B pajak April 2022 kilometer 21 ribu kaca film sudah full 3M jok sudah kulit jadi ini mobil udah tinggal pake buat antar anak sekolah mungkin kalian pengen buat mobil harian kalian ini juga bisa salah satu keunggulannya adalah warnanya silver ini membuat kalau misalkan mobil ini gak mandi 2 minggu aja mobil masih keliatan bersih nih contohnya udah 2 minggu kena hujan kita belum cuci masih cukup oke catnya juga masih full original yang ini sudah di DP orang yang itu masih ready ini masih ready ini masih ready BMW 39 528i ton 97 kilometer 25 ribu jadi kalau ditanya ada PR gak? so far sampai hari ini mesin-mesin semua gue cek kering kaki-kaki ada beberapa parts yang memang harus diganti bukan karena kilometernya palsu tetapi memang mobil Eropa itu ada beberapa moving parts yang memang harus rusak ketika mobil ini sudah menyentuh angka 10-15 tahun pemakaian jadi pemakaian ya bukan dari kilometer contohnya kayak karet-karet shockbreaker dan lain-lain itu biasanya kalau mobil Eropa lebih cenderung getas dan juga udah jadi barang yang harus diganti karena mungkin salah satu faktornya adalah mobil Eropa lebih berat dibandingkan mobil Jepang sehingga shockbreakernya itu gampang lebih cepet mati kalau mobilnya banyak kan diem makanya biasanya mobil Eropa itu lebih baik dipakai tiap hari tapi ini karena ini mobil one of a kind condition jadi ada beberapa parts yang memang sudah diganti sudah beres semuanya nah terus ada beberapa bagian dalam yang retak-retak karena usia itu juga sudah dirapihin yang pasti yang perfect barang ini legit adalah catnya full original interiornya juga full original sehingga mobil ini masih bagus jadi salah satu kejelekan dari E39 di bagian interior itu di bagian jok depan itu rentan miring karena dipakai jadi misalkan lu duduk kelamaan nih postur duduk lu begini nah itu joknya lu akan ngikutin nah itu biasanya terjadi di E39 yang kilometer sudah panjang atau mungkin yang kilometernya sudah cukup banyak pemakaiannya itu biasanya joknya miring apalagi kalau E39 itu yang pakai maaf ya orang yang berat badannya cukup berlebih nah itu biasanya joknya lebih cenderung lebih cepat miring karena beban yang dia tahan itu lebih berat daripada biasanya gitu oke disini gue juga punya pajero ini punya abang ipar gue dulu dibeli sama gue buat kantor dia ini kilometernya 280 ribu baru selesai turun mesin di bengkel si Angga kalau teman-teman yang nonton vlog gue pasti tau bengkel Angga dimana ini udah beres ini lagi peremajaan bodi sama pelek kita bikin gunmetal biar lebih mudah ya terus lumayan ini banyak karena dia turun mesin sama metik kurang lebih hampir 60 juta iya karena mobil ini dipakai sama orang yang gak bertanggung jawab orang yang makan duit kantor udah gitu pakai mobilnya sembarangan jadi waktu mau diambil mobilnya sengaja olinya dikeringin om nah itulah orang licik kan kita juga mau ngomong apa juga susah ini footstepnya dia biasa nih kalau footstepnya pajero tuh jeleknya itu di bagian sininya tuh nyimpen air jadi makanya kebanyakan footstepnya itu berkarat ini footstepnya lagi dicat warna hitam juga terus grillnya juga lagi kita cat warna hitam jadi sebenarnya sih gak ada request dari yang punya cuman karena ya masih saudara kan gue rapi-rapiin aja deh habis gue bingung waktu sebelum benerin mesinnya dia request mau pakai mobil yang buat harian buat masuk ke proyek-proyek tetapi pengen belinya avansa atau expander gue bilang bro lu udah punya pajero 2010 kenapa lu gak rapihin aja mobilnya buat kerja lagi gitu loh toh juga mobilnya juga masih dalam keadaan milik sendiri kan kalau lu beli baru oke lah lu mesti kredit lagi kan 300 juta gitu sayang mendingan yang ini dirapiin karena ini ternyata ngerapiinnya cukup banyak juga jadi setelah diturun mesin ada perbedaan gak? jadi kalau mobil diesel itu setelah lu turun mesin sampai lu mesinnya bener-bener back to normal lagi nih banyak nyamuk ya iya tuh gue takut dbd itu kurang lebih sekitar 2-3 ribu atau mungkin 1 kali penggantian oli dengan pembawaan mobil yang standar artinya lu bawa tuh jangan di ugal-ugalan sehingga mesinnya tuh rayonnya tuh bagus ya itu biasanya salah satu tips dan trik ketika lu habis turun mesin tapi turun mesinnya kita berbicara yang bagus ya karena begitu lu turun mesin diesel common rail itu yang paling penting itu adalah ketika lu nyeting terakhirnya mulai dari nyeting injektor kalibrasi nozzle dan lain-lain itu kalau lu gak bagus antara boyo tenaganya atau dia punya bahan bakar akan lebih boros daripada biasanya gitu nah VNT sendiri kita punya ada 2 unit ini yang pertama itu kilometer 40 ribu ini bulan 10 pajaknya panjang 2014 2014 like new condition jadi ini boleh dikatakan catnya full ori sampai ke bemper-bemper ini 2014 ya interior juga ori yang ini jazz bekas kewawan garage one yang kemarin ditukar sama fortuler GR28 ini udah dibeli sama salah satu temen kita orang tasik yang penonton juga Om ini udah ddp kemarin pas daily vlog dia ngeliat dia suka dia minta video lengkap detail kita video oke nah ini toyota isi yang gua kemarin udah sempat kita bahas kan Om ini udah mau beres nih jadi effort dari teman-teman ketika lu bikin mobil toyota is atau mungkin toyota-toyota kayak isis rafor atau enggak mungkin kayak Honda Fit kayak si itu lu akan kesulitan mencari barang-barang yang memang masih diproduksi di Jepang bukan di Thailand kalau di Thailand atau mungkin produksi udah manufacture sini atau mungkin orang Cina sudah bisa bikin replikasinya itu akan lebih gampang contoh ini mobil itu rentan yang namanya head unit eh headlamp headlamp dia itu berbentuk blue dalamnya kalau yang 1500 dan full option kalau yang 1300 headlamp nya akan seperti headlamp mobil pada umumnya seperti ini nah makanya kalau lu lihat ish yang satu setengah yang lampunya biru itu dia biasanya yang full option perbedaannya ada pada retractable spion dia punya lampu sudah bisa turun naik dia punya climate control nya juga sudah model yang auto seperti ini gitu loh nah jadi itu salah satu perbedaannya nah ini joknya juga udah dapet bahan yang menyerupai aslinya dan mungkin kalau gua bilang ini lebih enak daripada aslinya karena udah gua coba enak tinggal perapian-perapian aja nih gua rapih-rapihin lagi nanti head unit mau gua ganti audio mau gua rapih-rapihin pokoknya akan terima rapih ya ini mah mobil sambil pakai-pakai jual jadi ya gua senang-senang aja gitu kan jadi beberapa perbedaan ish yang full option tuh ininya udah krum tadi udah gua jelasin juga yang di bagian dalam nih door card nya masih bagus om cuman dicopot pada ngapain kayaknya PDR deh ini yang gua nggak suka kalau mobil Jepang itu plat nomor harus kecil sama nggak boleh ada dudukan plat nomor jatuhnya jadinya eh enggak simetris enggak estetik ini stiker si biunya juga gue udah beliin harusnya rapih ini kaki-kaki yang kemarin bunyi semuanya udah gue beresin shockbreaker udah ganti baru empat lah roda udah ganti terotbol joint shock semuanya udah gue ganti di 141.000 sekarang km 141 Oli juga udah gue ganti sama satu NZ FE cuman mungkin ada beberapa perbedaan mungkin kayak di transmisinya yang Yaris kan sudah model zigzag kalau ini masih model empat speed seperti padahalnya di Greco ataupun VXR 80 jadi boleh dikatakan ini metiknya masih konvensional seperti Camry gen 1 dan gen 2 gitu tapi yang kita suka dari is ini modelnya masih awet muda kalau gue bilang yang penting apa karet-karet itu kelihatannya seger mobilnya juga gincelong peletnya juga on point fitmentnya bagus lu nggak perlu pendek yang penting mobil fitmentnya bagus enak dilihat mobilnya udah pasti enak yang kedua mata headlamp itu harus seger kalau headlampnya nggak seger mobilnya jadi kelihatan ngantuk gitu oke ini pele kebetulan kita masih punya stok ini SSW ring 17 yang udah kita custom dikel pakai joni-joni dengan ban 215 40 17 kalau menurut gue ini ban cukup ketika mobil lo pengen dipendekin sedangkan gua memendekin is gua ngelihat jalanan pik nggak kayaknya nggak bersahabat kalau untuk pakai mobil pendek jadi mungkin akan tetap standar gini aja nanti antara gua rubah bannya atau mungkin ya udah biar begini aja gitu jadi itu salah satunya Oke aku mau siap-siap juga ke eh Niki motor nanti kita akan bahas sedikit di sana sekalian kita bikin closing di sana Oke let's go Oh kita punya satu stok lagi optratom ini VNT 2014 kali yang itu kan di atas 300 juta 40.000 ini di bawah 300 tapi ini mobilnya juga nggak kalah seger tuh interiornya juga masih ori ntar kita buka sama kita punya Suzuki Jimny 2022 yang bakal kita review juga ini udah fullspec jadi pelak udah ganti NKRPT one sama dia punya ban sudah pakai BFG 5 piece krapot sudah pakai HKS jadi ini nanti akan kita bahas sendiri di personal vlog Oke let's go Oke kita udah nyampe di Niki Motor Jon jadi daily vlog kali ini kita bakal sekalian kunjungan ke Niki Motor karena mobil VRJet gua ada di sini cuman ngetes sama nge-review audionya nanti akan ada di vlogs sendiri masing-masing di vlog mobil ini cuman gua hari ini akan lebih spesifik buat nanya nih kira-kira ko Teddy sekarang ada project apa di 2024 jadi sebelum kita ngobrol kalian jangan lupa di follow Jon karena kita bakal bagi 30 kaos sama nanti gua mau malak ko Teddy buat bagi buat follower gue yang bagus apa kira-kira oke ko Teddy apa kabar apa kabar bos wih gila lama ya lu nggak main kemarin ya kemarin main ke toko audio lain oh sih cobain yang lain kan rumput tetangga siapa tuh memang harus cobain sih ya kalau kan kita nggak tahu yang enak enggak tapi gini ya enggak masalahnya lu kemarin pemain otomotif jadi kan harus friendly juga ya oh iya dong semua toko audio bagus yang udah kawakan lah ya kita bicara kita kalau main di dunia otomotif lu bertahan di atas 5 tahun artinya lu punya kerjaan udah konsisten setuju ga setuju ya setuju ya kalau udah lewat 5 tahun ya jadi gua bilang toko audio bisa bertahan di atas 5 tahun baru lu boleh masuk hahaha enggak 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 bercanda tapi ya itu udah jadi rasio umum biasanya kan kalau udah lebih dari 5 tahun jam terbangnya udah lebih tinggi ya ya mungkin orang patokannya gampangnya gitu ya ya nah ko jadi belakangan ini kan mobil diesel udah banyak ditinggalin sama customer-customer baru yang tadinya pakenya Innova diesel sekarang Innova hybrid nah lu ada inovasi baru nggak buat Zenik? karena menurut gua audio Zenik dengan harga 624 juta mobil itu audionya sangat-sangat amat Zenik sih memang memang tas akhir-akhir tahun kemarin itu memang hype banget sih banyak banget kita nanganin mobil Zenik ya kebetulan mobilnya juga enak di upgrade oke pertama tempat naruh subwoofernya ya seperti yang konsep kita bikin di ribbon-ribbon itu bisa di tempat dongkrak ya bahkan sekarang bisa even gede bisa sampai 10 in bisa sampai sampai subwoofer yang pantatnya gede pun masih bisa masuk gitu oke tadi kita ada sempat diskusi ko depan pakai 3-way, row 2, 3-way, center speaker, surround, sub, DSP-Logic 7, 2 biji oke berbicara tentang spek ini itu artinya speknya udah lumayan ee.. tunggu, lu kan sebut DSP-Logic 7 ya sebenarnya itu versi gua aja oke oke, jadi Logic 7 itu.. lu pernah denger, pernah denger Logic 7 gak sih? term, term istilah Logic 7? iya itu sebenarnya ada di, ada di Harman punya teknologi, waktu dia bikin ee.. mobil-mobil premium, kayak BMW, BMW MRC sebenarnya itu di head unitnya ada, ada satu klik namanya Logic 7 di on atau di off gitu ya, itu sebenarnya kayak surround system lah nah, sementara ini yang dulu-dulu kita pernah bikin premium sound, itu kan sebenarnya masih premium sound quote-unquote jadi-jadian lah karena kita masih memakai DSP-nya hanya stereo aja, stereo itu kan hanya left sama right gitu, left sama, cuma 2 channel gitu berarti ini ada center, surround, segala, sehingga suaranya lebih rame ya, ini bedanya di DSP-nya sih sebenarnya, nah baru-baru ini juga, baru launching juga, jadi yang bikin DSP yang gua sebut Logic 7 ini adalah ini adalah memang engineer-nya Harman Company di Amerika, nah jadi dia kolaborasi dengan cello audio, membuat satu buah DSP yang beda dengan DSP lain dia bisa mengkonversi input stereo, outputnya menjadi surround, tapi gini kok gua tanya, kalau untuk orang-orang yang audio freak yang udah demen ikut kontes dan lain-lain, sebenarnya surround itu nggak kepake kan? nggak kepake jadi ini lebih ke arah lo demen suara daily yang nggak terlalu berat, tapi suaranya itu rame, padat gitu ya mungkin ya? betul, dan duduk dimana aja mirip suaranya oh, center, surround, sama center, sama surround-nya itu gunanya untuk menstabilkan suara jadi sehingga ketika lo placing duduk di sebelah supir, duduk belakang, suaranya harus sebenarnya sama gitu nah ini yang sebenarnya challenging ya menurut gue, challenging, betul, karena suatu yang baru karena lo membuat sesuatu terobosan baru lagi, untuk membuat audio, lo bisa nggak kasih garansi? gue kalau nggak puas, gue nggak mau bayar mobilnya bisa dong tapi barang ambil balik, boleh? bisa dong bisa dong bisa dong bisa dong sejak kapan nih Kimotor nggak bisa dipegang ngomongannya gitu oke, nah kemarin kan cuma dikasih kaos, kalau kaos kan rata-rata mungkin yang akan dapat mungkin orang-orang daerah yang follow, yang pengen dapat info dari Kimotor kira-kira ada program lebih seru nggak? yang buat follower sebelum seribu nih gitu ya ya harus liatnya seribu dong masa iya? kita subscriber 200 ribu nggak bisa bikin Kimotor naik lagi kayaknya ya kan? bisa nggak? bisa dong ya kita naik, liat-liat yuk ayo kita liat ke atas ya, ini ada mobil side projectnya juga, ini mobil esek-esek kotnya di waktu muda nih ini tias, 2003, beli dari baru berarti kok? ini nge-roasting ya? iya, gue pengen nanya dong, ini lo beli dari baru apa? dari baru dari baru berarti dari Mujangan? mobilnya tahun 2003 Mujangan? 2003 lo punya cewek berapa orang naik mobil ini? wah nggak kehitung bos nggak kehitung? sebelum ini lo berarti banyak loh hahaha pantes joknya dikulitin, kenapa? karena aslinya fios, itu berbahan bakar kain, jadi kalau ada sperma, suka ada becetan gitu ya tit hahaha hahaha ini, ini jaman gue muda banget nih hahaha ini TRD, dulu sabelt ya biar apa ya sebenernya, gue juga bingung ya padahal jaman dulu kan belum sensor-sensor belum boleh di expose belum boleh di expose, oke yaudah nih, ini nanti rencananya pake DSP 65 juta ya, ini DSP nya kita pake yang high-end jadi, nanti bikin kontennya kok Teddy DSP seharga mobilnya hahaha iya yuk kita naik, kita lihat workshopnya kok Teddy let's go jadi, Miki Motor ini sekarang sudah melakukan banyak renovasi mulai dari workshopnya yang lebih bersih terus sekarang dia punya demo place nya juga lebih bagus jadi disini buat temen-temen yang pengen pasang audio lu bisa cobain dulu barangnya bisa nggak sih kok disini? bisa, bisa bisa ya? bisa cuma sebagian barang aja yang bisa dicoba apa semuanya bisa iya oh ini ini buat ngetes speaker iya, betul ini kita ada beberapa set speaker yang udah kita siapkan oke jadi untuk kita kan paling susah itu kan menjelaskan karakter suara speaker betul, oke lu harus denger langsung supaya langsung kebayangkan karakternya suara seperti apa suka apa nggak gitu betul nah ini kebetulan kita sediakan ini ada beberapa set speaker punya blum ya kebetulan kita juga di support dari untuk box nya jadi dari blum audio ini kita tinggal milih maunya yang mana? dari tipe apa kita bisa tanding juga antar tipe A lawan tipe B gitu gitu karena setiap speaker mempunyai karakteristik berbeda-beda iya sebetul nah kalo lu sendiri merekomendasikan merek apa? untuk speaker sebenernya kalau gua cara gua cara gua tau nangkep nangkep selera gua harus ngobrol gua harus ngobrol dulu karena kebutuhan orang beda-beda hmm kantongnya juga beda-beda jadi jadi gua nggak bisa asal oh lu pake ini 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 bisa jadi pertanyaan krusial ketika temen-temen mau masak audio itu yang harus dipertanyakan itu jenis lagu yang mereka sering denger atau budgetnya dulu? hmm iya bukan kebutuhannya dulu dia sebenernya nyari daily karena gini lu lu biasanya main di kelas yang kelas bintang 5 nih misalnya ya ya lu nggak bisa dikasih barang yang bintang 3 lagi pasti nggak puas gitu downgrade lah ya atau sebaliknya lu biasanya main di kelas bintang 1, bintang 2 gitu tau-tau lu dikasih barang yang kelas bintang 4, bintang 5 kan pasti jipper gitu jadi kebutuhan kebutuhannya dulu seperti apa oke kalau kantong itu nggak bisa ngomong gitu hehehehe udah kok gua minta giveaway 2 set speaker deh buat customer yang kira-kira bakal pasang di sini tapi dia follower baru ya kok ya iya jadi artinya ya ketika lu mau nge-redeem speaker gratis lu lu harus instalasi di sini minimal mungkin ada berapa nilainya nanti klausus star syarat dan ketentuannya lu upload di IG lu ya? boleh boleh ya 2 set ya boleh nanti gua tag ya ke lu punya IG ya mau merek apa kasihnya? ya laporan gini jadi gini oke kan kebetulan kita lagi bikin speaker brand in house sendiri ya oke jadi brand kita sendiri iya nah itu merk itu lu bikin berarti di China atau di Indonesia? pabriknya di luar pabriknya di luar pabriknya di luar pasti kita order sama pabrik gitu tapi tapi kita kita testing kita kulik-kuliknya itu di sini gitu jadi kita udah tau kemampuannya kita udah tau karakternya kualitasnya sama durabilitynya gitu baru kita branding gitu magnetnya lu yang research sendiri pabrik yang bikin iya betul dan kita udah brand jadinya kita pakai buat jadi brand in house kita sendiri oke harga berapa itu speaker? 4.350.000 oh harganya masih cukup oke ya sangat affordable gitu di harga segitu lu berani head to head atau apple to apple sama speaker yang berapa duit? dengan catatan mungkin sampai 7-8 juta masih masih berani di atas ceban udah putus dah ya pasti beda lah pasti beda kelas lah bintang di bawah 10 juta terlalu muluk-muluk banget kalau gue bilang kalau kayak gitu orang dong ada yang mau pakai di atas 10 juta iya lah enggak enggak tapi ini oke lah barangnya oke dengan harga segitu sangat-sangat worth it ya sangat worth it ada barangnya kita bisa lihat? ada bisa mana kok yang mana bisa ambilin dong ini ada banyak nih kok Teddy punya merek Scanspeak ada ASB 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 itu dari Itali oh Itali berarti dia sama kayak oh vocal France ya iya vocal France kalau Flux Jerman ya iya Flux jadi enak lu disini udah enggak perlu bingung lagi John nah ini salah satu merek yang juga cukup oke di SP Moscony gue sempat pakai juga ini enak iya itu power ini mahal yang gladun ya hmm berapa bos ini gocap itu 01 namanya 46 juta 46 juta power ampli 2 channel power ampli 2 channel 46 juta bos ini Venom Pandora jadi Venom Pandora ini sebenernya lebih ke arah di SP juga ya di SP yang kelas rookie yang plug and play nah ini lo gak mau ribet nah disini sistemnya Niki udah pernah gue jelasin juga di beberapa vlog semua sistemnya plug and play jadi walaupun mobilnya sudah build di SP bawaan mobil itu gak akan dicabut hmm jadi mungkin di bypass aja hmm jadi di outputnya dipakai untuk masukin ke DSP baru gitu jadi intinya gak ada jumper-jumper lah ya semua kabelnya diurut secara baik ah ini dia speakernya audio fidelity wih jadi nih yang megang merek ini sekarang di Indonesia siapa aja kok? yang bisa stay belum ini baru di Niki Motor aja sementara ini ya jadi lo agen-agen tunggalnya iya iya memang itu brand in-house kita jadi teman-teman audio yang mau masang bisa langsung untuk yang mau main di kelas yang segini jadi ada satu pilihan yang oke gitu ya asik ayo dong ini udah 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 lu udah pernah unboxing di channel youtube lo belum? belum ini nih perdana ya? gak apa-apa boleh ya kok ya? boleh dong boleh dong kita buka aja karena gue sekarang posisinya pakai VRJet itu tadinya pakai vokal slide fiber yang di atas ini tapi disuruh quote ini downgrade ke sini ini dicoba sudah coba karena menurut karena eh gua nggak suka karakter slide fiber ya jadi mungkin lo akan karena lo nggak suka bukan karena jelek jadi bukan karena vokalnya jelek bukan tapi karena gua nggak cocok sama karakternya ya dari awal masang komplain jadi ini bahwa mid-bust-nya ya mid-bust-nya ukuran 6,5 inch ya ini bahan kondusnya ini dari aluminium ah oh dia 6 inci ya terus warnanya hitam ya minimalis lebih exact 6,5 inch ininya dia punya ringnya ya magnetnya juga nggak terlalu tebal jadi cukup friendly lah ya untuk mobil-mobil sekarang untuk biar dia nggak mentok nggak gampang mentok juga ya iya karena ukuran speaker ini kan kalau kalau nggak bikin eh bener-bener global mas mau mobil bisa pakai ya ini die-case-nya juga sangat solid ya rigid nah terminal speakernya juga bergomong-ngomong yang bagus ya terminalnya bagus ya iya yes betul dia mau pakai mau pakai DSP ampli yang wattnya kecil juga masih bisa ngangkat gitu suaranya nggak terlalu ya nggak ya Nah itu untuk Twitternya cuman kayaknya kalau di mobil-mobil sekarang Innova VRjet harus di custom berarti ya harus di custom karena Twitternya sedikit agak gede ya sedikit agak gede ya yang membuat Twitternya lebih besar dari ini itu biar apa kok dari kita nyari memang diameter domnya sih diameter kubahnya yang atas ini kan menghasilkan suara ya jadi kalau Twitternya ini diameternya terlalu kecil dia low high frekuensi bagian bawahnya itu kurang extend gitu dari frekuensi tinggi tapi yang bagian bawah ya kurang-kurang white gitu kurang white ya gitu dijadiin gini dia lebih white akan lebih enak lah makanya lu bilang dia akan lebih tebal suara karena kita kita juga mengejar versi 2-way kan gitu karena market yang menginginkan menginginkan 2-way itu juga banyak-banyak banget nggak semua orang mau main 3-way jadi kayak lu lu nggak demen 3-way orangnya gitu jadi harus punya barang yang main 2-way pun sudah cukup gitu kategorinya Twitternya suaranya bisa sanggup ke full-range belum-belum bisa belum bisa belum bisa berarti kalau dikombinasi sama speaker full-range bawahnya bisa bisa tetap bisa kalaunya akan bisa support bisa tergantung settingnya Iya dong jadi ini speaker yang lahir dari kemauan publik konsumen orang Indonesia lah ya betul harga Rp4.350.000 lu dapat suara yang cukup oke dan garansi kalau suaranya pasti bagus cuman gini kalau lu ganti speaker doang ada DSP juga gimana kita nggak bisa bagus syosaran nggak bisa kita bicara lu speaker Rp4.350.000 lu pakai DSP mungkin yang 5-6 juta lah ya bisa kurang lebih berarti kan lu siapin dana 10 juta sama subwoofer dan lain-lain mungkin 18 juta ya bisa kurang lebih nggak nyampe juga bisa jadi istilahnya lu bikin ketat sebelasan kecil masih bisa masih bisa iya dibawa cepat sedikit masih bisa ya tergantung barangnya naik lagi juga bisa naik lagi juga bisa jadi ini sangat bebas gitu makanya dia punya range cukup ini untuk di combine dengan perangkat-perangkat lainnya enak banget di customnya gitu oke jadi sekali lagi buat temen-temen jangan lupa follow Niki Motor BSD yang baru IG nya nanti kita akan bagiin di 21 Januari buat 30 kaosnya nah untuk masalah speaker nanti yang punya lapak aja ya mau berikan giveaway ya gue ntar gue di clap gue di tagi lagi oke ke tadi thank you ya siap nanti kita bakal nge-review VRJT di vlog sendiri the way sub indo by broth3rmax